Selamat datang dan selamat berjumpa kembali emak-emak di rumah dan kaulah mudamu di seluruh tanah air tercinta Yang setia bersama dunia entertainment, kali ini akan memberikan kabar terbaru, teraktual dan terpercaya Trailer takdir cinta yang kupilih episode 17 dan 18 menceritakan Hakim merasa kasihan kepada Ihsan karena Tami memberikan harapan palsu kepadanya Pada takdir cinta yang kupilih episode 17 dan 18 juga diceritakan Hakim pulang Novia sudah menunggu di rumah, memberitahukan kontrak kerja yang diberikan kepadanya, tapi Hakim malah tidak fokus Pada trailer takdir cinta yang kupilih episode 17 dan 18 ini, Hakim lalu membolehkannya, kemudian ia mengajak Novia ke acara kantor yang diadakan di hotel Novia pun mengiyakannya Jeffrey kemudian galau, menunggu kabar kontrak kerja yang diberikannya kepada Novia Tiba-tiba ia tidak sengaja menelpon Novia, lalu dimatikan Kemudian Novia menelpon balik, menanyakan apakah Gaji menjadi kreatif konsultan sebesar itu Jeffrey pun menjelaskannya, kemudian Novia meminta waktu untuk memikirkannya kembali Bu Astrid masih sibuk memikirkan siapa yang bagus untuk dijadikan istri buat anaknya, Jeffrey Ia menemukan satu nama, Melanie Bu Astrid kemudian menelpon Benny tentang jadwal kerjanya Lalu Benny memberitahukan bahwa besok sore ada acara ulang tahun yang harus dihadiri oleh Jeffrey Bu Astrid meminta Benny untuk mengaturnya supaya Jeffrey bisa datang berpasangan dengan Melanie Novia sibuk memikirkan pakaian yang akan dikenakannya untuk acara ulang tahun besok Hakim baru selesai kerja, Novia menemukan satu pakaian yang dianggapnya cocok untuk acara besok Resleting baju Novia tiba-tiba nyangkut, ia meminta tolong Hakim untuk menolongnya Hakim pun merasa inilah waktunya ia menikmati rumah tangganya bersama Novia Tapi watir pisan, Novia rupanya sedang datang bulan Hakim pun meminta Novia untuk istirahat, mereka pun tidur Hakim di sofa, Novia di kasur Novia membuat pesan mesra, untuk melanjutkan yang tadi gagal dilakukannya di hotel impiannya Hakim pun tersenyum, lalu mereka tidur Adegan beralih ke Umar dan binung, komedi aja itu mah Benny bertemu dengan Rizka ketika jogging Rizka tiba-tiba izin nimbrung ke Benny untuk ikut mobilnya Benny pun mengiakan Di sekolah, tiba-tiba Brian nyetop mobil, lalu memberikan bunga kepada Kirana Opa Samsul lalu mengingatkan Jeffrey untuk mengatakan kepada Brian agar menjauhi Kinara Jeffrey bertemu dengan Novia, lalu mengatakan bahwa 70% ia setuju untuk bekerja dengannya Novia rupanya akan berada pada acara yang sama pada sore hari Brian menghampiri, meminta Jeffrey mengambilkan bunga milik Brian lalu memintanya memberikan langsung ke Novia Jeffrey pun mengingat masa di mana ia memberikan baju untuk Novia kecil Ia pun mengingat saat Jeffrey menolongnya ketika mobilnya terperosok dan membawanya naik motor Novia lalu berterima kasih kepada Brian, kemudian pamit kepada Jeffrey untuk masuk kelas Tami menunggu ojek, lalu ingat bahwa ia harus membuang sapu tangan itu ke sampah Sapu tangan dibuang, tapi Rizka melihatnya kemudian ia mengambilnya lagi dan memberitahukan kepada Benny perihal sapu tangan itu Ihsan melihat Tami, memanggilnya, lalu memberikan Tami sesuatu, Hakim melihatnya Mereka lalu berpapasan, dan Hakim mengingatkan Hakim bahwa ia jahat melakukan itu kepada Ihsan Tami tidak peduli Novia menanyakan perihal pengunduran diri dari sekolah Lalu kepala sekolah pun menjelaskannya, dan menyebut jika Novia keluar murid-murid akan kehilangan Samsul lalu ngepoin Jeffrey, Brian, dan omanya Kirana lalu datang dan opa mengajak Kirana pulang, dan menanyakan perihal bunga yang diberikan Brian Kirana menyebut opa jahat karena ia membuang bunga dari Brian, walau dengan alasan karena ada durinya Kirana pun jam edut, dan marah kepada opa Samsul Umar mendengar apa yang dikatakan oleh opa Samsul Jeffrey kemudian didatangi asistennya, dibawakan baju yang seperti yang disuruh oleh Bu Astrid Ben juga datang memberikan pesanan Bu Astrid Jeffrey pun kaget ketika ia mendengar harus datang dengan Melanie, perempuan pilihan mamanya Jeffrey lalu menelpon Bu Astrid menanyakan perihal Melanie Adegan berpindah kepada orang tua Hakim, yang ingin membeli rumah di Jakarta Ibunya Hakim meminta untuk tidak membeli rumah di sana, tapi suaminya mengajarkan sesuatu Bahwa ia takut nanti Hakim dan Novia berantem gegara mereka Novia akhirnya menandatangani kontrak kerja dengan Jeffrey Jeffrey menunggu Melanie, perempuan yang dipilih Bu Astrid untuk menemaninya ke acara yang sama dengan acara Novia, juga Tami Tami menunggu jemputan Ihsan dengan galau, tiba-tiba Rizka datang menanyakan sapu tangan, dan mengembalikan sapu tangan itu ke tempat sampah Novia rupanya harus berjalan kaki untuk pergi ke hotel tempat acara karena terlewat oleh sopirnya Novia tiba-tiba terserempet motor, dan hak sepatunya copot, Jeffrey melihatnya dari mobil Seorang tidak dikenal menyarankannya untuk mengelem sepatunya, Novia mengiakan Jeffrey meminta tolong Benny untuk menolong Novia, Ben Pumau Hakim sudah menunggu Novia yang belum juga tiba, lalu Tami datang terlihat sangat cantik dan anggung, Hakim dan Ihsan terpesona Tami menyapa Hakim dan Ihsan, Ihsan memuji Tami yang sudah memakai anting yang diberikannya Novia datang dengan sepatu yang rusak, lalu seseorang datang memberikan titipan sepatu yang dikirim oleh Jeffrey Novia lalu membuka kirimannya dan ternyata itu sepatu Novia merasa heran dan bertanya-tanya siapa pengirimnya Jeffrey pun melihat Novia membuka sepatu itu dari kejauhan Jeffrey lalu teringat ketika mama papa angkat Novia memberikan kejutan sepatu buat Novia Kala itu Jeffrey melihatnya Tiba-tiba Melanie menghampiri Jeffrey mengajaknya ke acara Novia lalu menemui Hakim, menanyakan apakah sepatu itu darinya atau bukan Novia lalu meminta izin untuk menggandeng Hakim menuju lokasi acara Bu Astrid tampak mengasuh lalu meminumkan obat buat Brian Brian lalu bercerita ketika Jeffrey memberikan bunga kepada Novia Binung juga bercerita bahwa ia melihat Jeffrey dan Novia terlihat berduaan di kantin sekolah Binung dan Umar ngobrol, mempertanyakan kenapa opanya Kirana tidak menyukai Brian Jeffrey dan Melanie pun duduk di meja yang sudah disediakan Jeffrey kemudian melihat Novia dan Hakim bergandengan menuju tempat duduknya Melanie memerhatikan Jeffrey yang sedang memerhatikan Novia dan Hakim Terima kasih telah menonton